Intro Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mari sama-sama kita dengarkan Moizu Hasanah nasihat agama Yang pada kesempatan pagi hari ini Akan disampaikan oleh guru kita Datang dari jauh dari Kabupaten Bekasi Masih utara tepatnya di Taman Kebalen Alhamdulillah beliau bisa hadir kembali di Masjid Al-Ma'ruf Dulu beliau pernah mengisi Waktu itu maulid tapi masih musolak Kalau gak salah tahun 2015 Alhamdulillah masih panjang umur Bisa hadir lagi ketemu lagi dengan kita Kita dengarkan Moizu Hasanah Kepada At-A'in Allah Kihaji Mastura Rahiri Waliatafotol ilaihi mezkura Saluh alain Nabi Muhammad Mohon kursi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimina Sayyidonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Angzala ala abdihil kitab Walam yaj'allahu Walam yaj'allahu Iwaja Kayyiman liyungziru ba'sam Sadidam bin ladun Huwa yubashiru ba'sam Wa yubashiru ba'aminiin Wa yubashiru ba'aminiin Al-ladhina ya'amaluna salihati Anna lahum aj'ran Hasanam ma'kitina fihi abada Wa yungziru ba'aminiin Al-ladhina qalu Takhadallahu alada Ma lahum bihi min ilmi Wa la li'aba'ihim Kaburat sekali matang Takhrujumin afwahihim Iyaku luna illa katiba Ash'ahadu an la ilaha Illallahu wahdahu la syarikalah Wa ash'ahadu anna muhammadan abaduhu Wa rasuluhu la nabiya Wa la rasulah ba'dah Allahumma fasallih wa sallif Ala hadha nabiyyil kareem Wa rasulil azim Sayyidina wa maulana muhammadi Wa ala alihi wa ashabihi Wa durriyatihi ajma'i Wa la rabbi syarakhli sadri Wa yasiri amri Wa khlul uq Datam min lisani Yafqahu qawli Wa ja'alli waziram min ahli Haruna akhi Sedulubihi azri Wa syarikuhu fi amri Kainu sabi hakka katira Wa nadhukuraka katira Innaka kuntabina basira Amma ba'du faqad qawli allahu ta'ala Fi kitabihi al-kareem Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabiya Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslimah Wa qawla rasulullah Wa qawla rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Ki haji anturaji marja guru kita Ki haji dokterandes muhidin SHMH Al-mukarrom ki haji Ahmad nasihin SQMA Ustaz Haji Asmawi Al-mukarrom Ustaz Haji Ahmad maulana Al-mukarrom Ustaz Haji Abdidin Nur Al-mukarrom Ustaz Zahruni Jamuhuri Al-mukarrom DKM Ustaz Sumali KM Al-mukarrom Ustaz Luqman Cecep Baru masuk WA nya Ya ada lagi gak Ustaz Para alim ulama, para kiai Para Ustaz, para jamaah sekalian Keluarga besar Jamaah Masjid Al-ma'ruf Yang insya Allah kita semua dalam rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersolawat atas Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tadi disampaikan oleh nama pengaturan cara Bahwa saya sudah pernah datang kesini dulu silatur rahim Tahun berapa? Ya Ustaz Sumali Waktu itu saya bersama itu Waji Zenal ya Ya Alhamdulillah Saya lupa Alhamdulillah Kita bisa bertemu di tempat yang baik Dalam acara yang baik Insya Allah dengan niat yang baik Mudah-mudahan pulang dari sini Membawa kebaikan dunia dan akhirat Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Kata Nabi'an dunia Mal'unun mal'unatun wa ma'fiha Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah Kecuali ada tiga perkara yang dicintai Allah Yang pertama adalah zikrullah Orang yang selalu ingat kepada Allah Yang kedua wal alim Orang alim Yang ketiga wal muta'alim Orang yang belajar Jadi kalau kita termasuk di antara tiga itu Maka kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Yang pertama adalah zikrullah Orang yang selalu ingat kepada Allah Nih subuh ini hari ini Kita lagi ingat Allah Atau lagi lupa Allah nih Lagi ingat Allah Atau lagi lupa Allah Kalau semuanya lagi ingat Allah Maka semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah s.w.t La ilaha illallah La ilaha illallah Semua Itu yang benar Baca la ilaha illallah Begitu tuh Pak Itu yang benar Ada yang salah Kalau salah jangan diikuti Ini yang salah La ilaha illallah La ilaha illallah Salah tuh Karena mestinya illa Dia baca illa Nanti artinya bisa berbeda dalam bahasa Arab Ada lagi yang salah Yang salah begini lagi ada La ilaha illallah La ilaha illallah Salah juga tuh Karena lam yang seharusnya dibaca Mad Dia baca pendek Nanti artinya bisa berbeda Yang benar yang mana Yang tadi itu yang pertama kita baca La ilaha illallah La ilaha illallah Jadi biasa-biasanya Kenapa kita harus ingat kepada Allah Karena Allah yang perintah dalam hadis kursi Apa kata Allah dalam hadis kursi Ana Jali Suman Bakaroni Saya Bersama orang Yang selalu ingat kepadaku Jadi Allah akan bersama orang Yang selalu ingat kepadanya Dari dunia Sampai akhirat Dari hidup Sampai mati Selama-lamanya Allah akan memenuhi orang yang selalu berpikir Itulah bedanya Allah dengan makhluk Kalau makhluk kan hidup bersamanya Sebatas waktu masih hidup doang Betul? Walaupun waktu masih hidupnya berjanji Sehidup semati Seiya sekata Senada seirama Kadang-kadang pura-pura mengucapkan Janji setia Anda yang kau jadi kembang Aku siap jadi kumbang Anda yang kau jadi kolam Aku jadi ikannya Kau jadi teko Aku jadi gelasnya Kau jadi sendok Aku jadi garpunya Kau jadi hidung Aku jadi upilnya Kau jadi bantal Aku jadi healernya Kau jadi kuping Aku jadi congeknya Itu waktu masih hidup doang Coba suaminya mati Ada gak tuh bini yang nemenin lakinya di kuburan? Gak ada Atau bininya mati Ada gak laki yang nemenin kuburan di istrinya? Apalagi Coba sekalian Artinya apa? Pertemanan manusia itu Temporer Sementara Gak selama-lamanya Beda dengan pertemanan Allah Dengan makhluknya Selama-lamanya Selama manusianya Selalu ingat kepada Allah Subhanahu Yang kedua Siapa orang yang dicintai Allah? Wal alim Para alim ulama Doain guru-guru kita Semuanya biar pada sehat Panjang umurnya Kenapa alim ulama Dicintai Allah? Karena jadi ulama Gak gampang Susah Jadi kiai Gak gampang mudah Pesantren dulu Kalau perlu belasan tahun Di pesantren Saya aja Alhamdulillah Hampir 15 tahun Di pesantren Orang mau jadi kiai Mau jadi ulama Kalau perlu Keluar modal dulu Saya aja di pesantren Puluhan juga Tapi Alhamdulillah Sekarang udah balik modal Alhamdulillah Alhamdulillah Lain kalau jadi pejabat Jadi pejabat Gampang Modalnya cuma tiga doang Kalau jadi pejabat Ganteng, populer Duitnya banyak Jadi pejabat Betul Tapi jadi kiai Jadi ulama Gak cukup modal ganteng Gak cukup modal populer Gak cukup modal banyak duit Makanya gak ada Ngumpulin masa Milih kiai Ada gak? Gak ada Di kampung kita Kiai meninggal dunia Padekai Mangkat bicara Saudara-saudara sekalian Besok kita kumpul Kita pilih Siapa yang pantas Jadi kiai Gak ada Suara terbanyak Kiai Suara terbanyak kedua Ustadz Ustadz sama kiai Beda Beda Kalau ustadz bininya satu Kiai bininya dua Begitu katanya Mudah-mudahan nih guru-guru kita Biar pada sehat panjang Pemuda Amin Ya robbal Yang ketiga Siapa orang yang dicintai Orang yang belajar Beda Sudah berkumpul Terima kasih telah mencintai 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 Jemaah sekalian Terima kasih telah mencintai Taman surga Taman surga itu adalah Majelis Majelis ilmu Ini nanti Saudara Para jaman Sekalian Di hadapan Allah Akan menjadi taman surga Para jaman Yang namanya surga Kan identik Surga itu Ada kue-kue Ada buah-buahannya Ada minumannya Sekarang saya tanya Kuenya ada gak? Ada Taman surga ini Ada minumannya Minumannya ada gak? Ada Taman surga Ada buah-buahannya Ada gak? Ada Belum dikeluarin Ntar Taman surga Surga itu ada Bidadarinya Ada gak bidadarinya? Tuh bidadari Di belakang Bidadari melulu Banyak banget Saya yakin Kalau bidadarinya Begitu semua Bapak mau masuk surga Kayaknya balik lagi Taman surga Bidadari Kusut-kusut Taman ini Jadi siapa orang Yang dicintai Allah Bidadari begini Bidadari itu Ada dua Ada bidadari itu Min nisa Nisaul Jannah Minat dunia Ada bidadari Yang hurul Itu bidadari Bidadari itu ada dua Jangan salah Bidadari itu Ada bidadari Surga Minat dunia Yang berasal Dari dunia Itu bidadari Yang berasal Dari dunia Ada bidadari Yang memang Allah ciptakan Di surga Baca dalam kitab Fathul Mu'in Atau Ya'anatut Jadi bidadari surga Ada bidadari surga Yang berasal Dari dunia Ada bidadari surga Yang memang Allah ciptakan Di surga Siapa nih Bidadari Surga Yang berasal Dari dunia Yaitu Istri-istri kita Ya mas kalian Dia yang layarin kita Pakaian lecek Jadi halus Rumah kotor Jadi bersih Rumah berantakan Jadi rapi Anak belum mandi Jadi pada bersih Betul Dia taat Sama suaminya Dia sholat Lima waktu Enggak tinggal Kuasa Di bulan Ramadan Dia jalankan Dia taat Kepada suami Dia Luar biasa Ibadahnya Jemaah sekalian Itu nanti Akan menjadi Bidadari Yang langsung Kita bawa Dari dunia Amin Ada bidadari Yang memang Allah ciptakan Di surga Jemaah sekalian Sekarang Bapak Saya tanya nih Kira-kira Ini mengira-kira Aja Kalau saatnya Kita nih Ada bidadari Di sana Di surga Kepikasih Allah dua Ada bidadari Dari surga Dari dunia Yaitu Bini kita Yang kedua Bidadari di surga Kira-kira Kita pilih Bidadari Yang mana nih Bang Gak serakah Amat bang Ya Mana yang kita pilih Itu di dalam Kitab Fatul Mu'in Jemaah sekalian Ternyata Nisa Uljannah Mina Dunia Afdolu Min Huril In Subhanallah Bidadari Surga Yang berasal Dari dunia Itu jauh Lebih utama Daripada Bidadari Yang berasal Dari surga Kenapa Karena bidadari Yang ada Dari dunia Itu Yang istri kita Dia ngurusin kita Yang melayani kita Jemaah sekalian Itu yang seharusnya Kita pilih Jadi kalau seandainya Nanti kita disoloh Dikasih bidadari Dari surga Bini kita ngeliat Sebagai bidadari Dari dunia Kita milih Yang di surga Apa kata bininya Lu kagak di dunia Kagak di akhirat Lagu lu Gini Ya Allah Ya Allah Ya Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad Maka Jangan sekalian Dalam waktu yang singkat Ini Itu sebagai Muka Dima Saya tidak banyak Waktu katanya Sampai Jangan sekalian Setengah jam aja Baik Jangan sekalian Atau 40 menit Dalam kitab Mau Idhatul Muminin Saya pernah baca Jangan sekalian Waktu saya Kelas 1 Aliyah Di Pondok Pesantin Lirboyo Saya pernah baca Ada 7 kalimat Nah 7 kalimat Aja saya sampaikan Singkat aja Sampaikan Ada 7 kalimat Yang kalau Seandainya Kita amalkan Setiap hari Maka 7 kalimat Ini Insya Allah Bisa menyelamatkan Kita dunia Dan akhirat 7 kalimat Itu sederhana Dan mudah Untuk diucapkan Tapi Belum tentu Gampang Untuk dipraktekkan Apa 7 kalimat itu Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang ketiga Insya Allah Yang keempat Astagfirullah Yang kelima La hawla Wala kuwata illa billah Yang keenam Inna lillah Wa inna ilaihi Roji'un Yang ketujuh La ilaha Muhammadur Yang pertama Apa Dua Tiga Empat Lupa Lima La hawla Enam Inna lillah Tujuh La Muhammadur Baik Yang mudahkan Dijadil Bermarfaat Pertama Bismillahirrahmanirrahim Kapan kita Baca Bismillah Indah Setiap Kita memulai Sesuatu yang baik Jangan lupa Baca Bismillah Mau makan Mau minum Jangan lupa Baca Bismillah Karena gak semuanya Saya yakin Ketika minum Baca Bismillah Aus Ini Takuk Takuk Betul Betul Para jamaah sekalian Ternyata Bismillahirrahmanirrahim Itu luar biasa Ketika Rasulullah Sallallahu Diancam Akan dibunuh Oleh orang-orang Kapir Quraish Para jamaah sekalian Mekah Sudah tidak Begitu lagi aman Para sahabat Diancam Rasulullah Juga diancam Ditekan Sini sana Jamaah sekalian Akhirnya Rasulullah Hijrah ke Taif Dibicara Bismillah Kenapa Taif Yang jadi tempat Untuk Rasulullah Hijrah Saudara Pada saat itu Karena Rasulullah Merasakan Meyakini Bahwa Rasulullah Disusui oleh Halimatu Sadia Dan halimatu Sadia Itu berasal Dari Taif Pikiran Rasulullah Banyak saudara-saudara Sesusu Yang akan Membantunya Menolongnya Ketika beliau Nanti Berada di Taif Tapi ternyata Para jamaah sekalian Harapan Tidak sesuai Dengan kenyataan Begitu Rasulullah Sampai di Taif Bukan sanjungan Bukan Sambutan Para jamaah sekalian Tetapi Cacian Dan makian Bahkan Rasulullah Dilempari batu Sampai kepala Rasulullah Yang mulia Berdarah Tidak sesuai Dengan kenyataan Yang diharapkan Oleh Rasulullah Tapi ada Satu orang Yang beragama Nasroni Para jamaah sekalian Yang bernama Adas Yang setiap hari Nganterin minum Buat Rasulullah Nganterin makanan Nganterin buahan Dia tidak seiman Dengan Nabi Dia tidak percaya Kepada Allah Tapi dia cinta Kepada Nabi Setiap Dia mengantar Minum Dia balik Lagi Ngantar minum Dia balik Lagi Tapi pada saat itu Ketika beliau Tiang orang Nasroni Ngantar makanan Buahan Di hadapan Rasulullah Rasulullah Membaca Bismillahirrahmanirrahim Apa kata Adas ya Rasulullah Saya tidak pernah melihat Kalimat yang begitu indah Saya tidak pernah melihat Mendengar kalimat Yang begitu sejuk di hati saya Di hadapan engkau saat ini Saya bersaksi Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar Rasulullah Iman kepada Allah Hanya lantaran Mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Membaca Bismillahirrahman Ya luar biasa itu Bismillah Dalam kitab Usfuryah Pernah saya baca Dalam kitab Usfuryah Saya baca Ada seorang laki-laki Yang munafik Punya istri Yang sholiha Itu istrinya Kalau mau ngapa-ngapain Selalu aja baca Bismillah Sehingga suaminya penasaran Ngapain ini bini saya Kalau mau ngapa-ngapain Baca Bismillah Dipanggil istrinya Diuji Sejauh mana hebatnya Bismillah Diuji Ah Istriku Saya mau pergi sebentar Saya titip dompet Di dalam dompet ada uangnya Ada surat pentingnya Jangan sampai berkurang Apalagi hilang Simpen baik-baik Begitu mau ditanggapin itu dompet Yang ada duitnya Istrinya bilang Bismillahirrahmanirrahim Diletakkan itu dompet Di bawah kasus Diintai sama suaminya Begitu dia berlalu Dia masuk Diambil itu dompet Diceburkan ke dalam sumur Dia pulang Pura-pura nanyain dompet Wah istriku Mana dompet yang kamu simpan Bawa kesini Kata istrinya Ada Nanti saya ambilkan Dia gak tahu Kalau dompetnya sudah Diceburkan ke dalam sumur Begitu mau diambil Ya mas kalian Mau diangkat itu kasus Dia baca Bismillahirrahmanirrahim Allah maha berkendang Atas segala sesuatu Dipanggil malaikat Jibril Jibril Pindahin itu dompet Yang di dalam sumur Pindahin ke bawah kasus Malaikat Jibril Sudah pindahin dompet Mudah bagi Allah Begitu diangkat Bismillahirrahmanirrahim Ada itu dompet Di bawah kasus Pedakal sudah diceburkan Ke dalam sumur Diserahkan kepada suaminya Akhirnya suaminya Bertaubat Gara-gara Bismillahirrahman Tuh hebatnya Bismillah Dompet yang sudah Diceburkan ke sumur Bisa balik lagi Makanya sekali-kali Dicoba Bapak pulang Sholat subuh nih Kalau ada ke sungai Ada kali Dompetnya keluarin Lemparin tuh dompet Bapak Ke sungai Tapi baca dulu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Nganyut Ya mas kalian Ya Ya raja ma'askan Alhamdulillah Baik Yang pertama ya Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Alhamdulillah Kapan kita baca Alhamdulillah Sebagai tanda syukur Bilisan kita Wabakda Farogikul Lisyayin Selesai kita Melaksanakan Pekerjaan sesuatu Jangan lupa Kita baca Bismillahirrahim Alhamdulillah Selesai solat subuh Alhamdulillah Selesai bayar utang Bulan ini Alhamdulillah Selesai Tinggal 47 bulan lagi Utangnya banyak Ya Ya Alhamdulillah Ya Allah Sebagai tanda syukur Sebab apa Kita umat Rasulullah Kalau kurang bersyukur Bahaya Kita punya Nabi Bersyukur Kita punya Nabi Seperti Nabi Muhammad Betul Rasulullah Jamaah sekalian Lahir di Mekah Dulu Mekah Namanya bukan Mekah Jamaah sekalian Mekah itu disebut juga Dengan Bakah Makanya ada ayat Apa Bakah Bakah itu diambil dari Bakah Ya buki bukaan Artinya menangis Makanya orang Kalau masuk Masjidah Haram Orang kalau menatap Ka'bah Orang kalau sudah sampai Mekah Nggak takkan air matanya Para Jamaah sekalian Betul Apalagi kalau sudah melihat Ka'bah Ya Rok Sudah gampang aja tuh Air mata meleleh Tapi ada juga orang Yang malah batu Pak Begitu melihat Ka'bah Bukan nangis Apa dia bilang Ka'bah begini-gini doang Begitu Oh blok Jamaah sekalian Jadi Para Jamaah sekalian Rasulullah S.A.W. Lahir di Mekah Wafat di Madinah Para Jamaah sekalian Bersyukur ajarannya Sampai ke Indonesia Mekah tidak begitu jauh Dengan Alexandria Mekah tidak begitu jauh Dengan Palestine Yang sekarang sedang dijajah Oleh Israel Keparat Yahudi Yahudi Bangsat Zionis Zionis Biadab Betul Jadi mereka bilang Saya sedang perang Melawan Palestine Eh Israel Yahudi Presiden Israel Anda bukan perang Tapi Anda sedang melakukan Kejahatan perang Anda bukan perang Melawan Palestine Tapi Anda sedang melakukan Pembantaian Betul Perang gak begitu Apa Perang ada kecil Gak dibunuh Kalau perang itu Orang-orang tua Tidak dibantai Saudara Kalau perang itu Rumah sakit Tidak dibubar Betul Jadi sekarang saya tanya Siap bela Palestine Siap bela Palestine Siap bela Palestine Siap dukung Palestine Siap bantu Palestine Takbir Siap berangkat 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 kemana Jadi para jamaah sekalian Luar biasa Rasulullah Mekat tidak begitu jauh Dari Alexandria Mekat tidak begitu jauh Dari Palestine Mekat tidak begitu jauh Dengan Mesir Indonesia Sudah cukup jauh Dengan Mekah Tapi ajaran Rasulullah Sampai ke Indo Alhamdulillah Perjalanannya aja Kita kalau naik pesawat 9 jam lebih Jauh apa dekat Jauh apa dekat Naik kapal Kita bisa berbulan-bulan Jalan kaki Kita bisa bertahun-tahun Biayanya juga gak murah Jaman sekalian Lumayan Umrah ada 30-40 juta Bahkan sampai 150 juta Umrah Frankfurt Bisa 150 juta Haji reguler Jemaah sekalian Bisa 60 juta Bisa 90 juta Bahkan dikambarkan Sudah sampai Hampir 100 juta Jemaah sekalian Betul Haji plus bisa 250 jutaan Haji Furoda Yang langsung berangkat Bisa 400 jutaan Makalah pemurah Makalah pemurah Mahalah pemurah Jangan bilang mahal pak Bilangnya murah aja Mudah-mudah kan rezekinya digampangin Sama Allah Makalah pemurah Makalah pemurah Sombong amat pak Jemaah sekalian Jawaah Itu kita bersyukur tuh pak Jemaah sekalian Rasulullah Lahir di kota Mekah Wafat di Madinah Jauh tempat lahirnya Jauh tempat wafatnya Tapi ajarannya Sampai ke Indonesia Alhamdulillah Jawaah Coba kalau seandainya Umat Nabi Hanya yang di Mekah Di Madinah doang Jauh pak Kita mau masuk surga Mau masuk surga Maka apa kita Sembayang Masih males Solat subuh masih sering kesiangan Untung ada solat subuh gabungan Takbir Ya Sedekah kita Enggak setiap hari Menunaikan ibadah haji Kita enggak setiap tahun Umroh juga kita Belum bentuk Jawaah sekalian Susah kita mau masuk surga Pakai apa Untungnya kita jadi Umat Rasulullah Jijamin masuk surga Dengan Jadi umat Nabi Bukan hanya Yang di Mekah Madinah doang Semua umat Rasulullah Yang di Mekah Umat Nabi Yang di Madinah Yang di Amerika Yang di Afrika Yang di Cina Cuma beda fisik doang Orang Mekah Orang Madinah Ganteng-ganteng Tak cakep Kenapa orang Mekah Ganteng-ganteng Karena di Mekah Jarang hujan Mereka jarang mandi Makanya Kalau ciptakan ganteng Apa tujuan yang suka Dia jarang mandi Dia tetap cakep Kita 13 kali mandi Kaga ganteng-ganteng Emang udah takdir Allah Begitu Tapi ya umat Nabi Orang Amerika Gede tinggi Kenapa orang Amerika Gede tinggi Karena di Amerika Itu ada musim dingin Di sana kalau musim dingin Ekstrimnya luar biasa Makanya lo ciptakan Gede-gede Apa tujuannya Supaya ketika musim dingin Dia kagak pada Mengkeret Ya lo ciptakan Gede-gede Karena dinginnya luar biasa Kalau kita kan Standar-standar aja lah Jangan sekalian Kemudian orang Afrika Orang Afrika Itu keling-keling Bukan hanya hitung Keling Itu kalau kesorot matahari Kayak black oval Tapi ya umat Nabi juga Umat Nabi itu Itu takdir Allah Kenapa Allah ciptakan keling Karena di Afrika Itu banyak macan Kalau Allah ciptakan putih-putih Lihat tiap hari Duber-uber macan dia Makanya Allah ciptakan keling Macan bingung Ini orang kok batu Ini begitu Dia dalam rangka penyelamatan Populasi manusia Orang Cina Matanya sipit-sipit Kenapa orang Cina Matanya sipit Karena di Cina Ada musim salju Salju kalau kesorot matahari Silaunya luar biasa Maka untuk mengurangi silau Dibikin sipit Orang-orang Cina Tapi saya bangga jadi orang Indonesia Karena yang paling lengkap Orang Indonesia Orang Indonesia Lengkap Yang ganteng ada Yang jelek juga Yang gede ada Yang kecil ada Yang matanya sipit ada Yang belok juga ada Yang putih ada Yang keling juga Ada Yang bibirnya tipis ada Yang doer juga Ada Jadi kita bangga jadi orang Indonesia Siap jaga Indonesia Siap jaga Indonesia Siap jaga NKRI Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika Siap jaga Pancasila Takwir Selalu ada Nabi Muhammad Jadi para jawa Sekalian Alhamdulillah Kapan kita baca Alhamdulillah Selesai kita melaksanakan sesuatu Risalah Rasulullah Selesai Sudah sempurna Alhamdulillah Salat semua gabungan Selesai Alhamdulillah Acara selesai Alhamdulillah Yang ketiga Insya Kapan kita baca Insya Allah Apabila kita akan melakukan pekerjaan besok hari Bacalah Insya Allah Bang besok ngaji bang Insya Allah saya datang Bang besok teman kita hajatan bang Hadir gak Insya Allah saya datang Jawab saja Insya Allah Jangan malu-malu Jangan pernah memastikan sesuatu Karena yang memastikan sesuatu bukan kita Tapi hak heroperatif Allah Bang besok datang bang hajatan Oh lah pasti Kalau dia sehat Kalau dia sakit Kalau dia hidup Kalau dia mati Betul Yang keempat Astagfirullah Kapan baca istighfar Ida jaroh ala lisanihi Kaula malayani Apabila lisannya mengucapkan sesuatu yang tidak berguna Bermanfaat Tidak berguna Tidak bermanfaat Reflek lisannya Astagfirullah Tidak bermanfaat 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 Astagfirullah Dah singkat aja jemaah sekalian Dah yang kelima Kapan kita baca Apabila kita melihat sesuatu yang tidak kita senangin Jangan lupa kita baca Yang keenam Baca Kapan ketika kita mendapatkan atau mendengar musibah Musibah buat kita Musibah buat orang Udah refleks aja Innalillah Wa inna ilaih rajul Mau dekat Mau kenal Mau enggak Innalillah Wa inna ilaih rajul Setengah enam Mikmusola bunyi Kita baru pulang dari masjid Kita dengerin Wah kayaknya ada yang mati Setelah berpulang Kerohmatullah Setelah berpulang kerohmatullah Kita dengerin Nabi Salaam yang mati Begitu disebut kita agak kenal Bukan innalillah kita ngobongnya Apa? Gue kira yang bisa apa kali Gue agak kenal Begitu Betul Kadang-kadang ada orang begitu Tuh pak Padahal mau kenal Mau enggak Yaudah Refleks aja Innalillah Wa inna ilaihi Tapi masih mending Dia ngomong begitu pak Kadang-kadang ada orang Bang Kalau gak lo kan mati bang Lo pantas dia mati Gue udah tua Ya Allah Ini kalau saya bicara kematian Panjang lagi Udah terakhir Jaman sekalian Kalimat yang ketujuh adalah La ilaha La ilaha Muqamadur Apabila kita mengerjakan Semua Semua La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah Mudah-mudahan tujuh kalimat ini bisa bermanfaat Dan bisa kita amalkan Sehingga tidak hanya menjadi ilmu Insyaallah menjadi amal ibadah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siaran langsung Youtube channel live streaming Fad dan Sell Jadi setelah acara Nanti bisa ditonton kembali Dilihat kembali di Youtube channel Fad dan Sell Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Untuk membantu siar dawah agamallah subhanahu wa ta'ala